Israel saudara mengabaikan seruan internasional dengan melancarkan serangan brutal ke kota Rafa di bagian selatan wilayah Gaza. Rafa adalah pusat kamp pengungsian bagi warga Palestina yang terusir akibat serangan Israel. Israel terus mengabaikan seruan masyarakat internasional. Dengan dalih memburu anggota Hamas, pasukan Zionis menyerang kota Rafa. Kota Rafa merupakan kota yang menjadi kamp atau pusat pengungsian warga Gaza. Sedikitnya 50 orang tewas akibat serangan Israel ke kamp pengungsian di Rafa. Kebrutalan serangan Israel digambarkan warga Palestina yang selamat dari serangan udara Israel. Sekjen PBB Antonio Guterres mengecam serangan yang menarik. Dan mereka merewaskan puluhan warga sipil yang tengah mencari perlindungan dari konflik. Guterres di media sosialnya mengatakan tidak ada tempat yang aman di Gaza. Kengerian ini harus dihentikan. Di sisi lain, tiga negara anggota Uni Eropa, Spanyol, Norwegia, dan Irlandia secara resmi bertanggal 28 Mei 2024 mengakui negara Palestina. Menlu tiga negara itu membuat pengumuman bersama pengakuan negara Palestina di markas Uni Eropa di Brussels, Belgia. Menteri luar negeri Spanyol, Jose Manuel Albares Bueno, meminta Israel segera menghentikan serangan ke kota Rafa. Menteri luar negeri Spanyol, segera menghentikan serangan ke kota Rafa. Sebelumnya Mahkamah Internasional atau ICG, Jumat pekan lalu telah meminta Israel menghentikan rencananya untuk menyerang kota Rafa. ICG juga memerintahkan gencatan senjata di wilayah Gaza. Namun perintah itu kembali diabaikan Israel.